Wanita 21 tahun ini terkena seruk hingga koma gegara sering begadang. Atau riset-riset yang ada lah minimal gitu. Jadi jangan sampai kita membuat kesimpulan dari premis itu sesuatu yang sesat menyesatkan. Ya apakah ada riset penelitian itu yang menyatakan bahwa struk itu disebabkan karena sering begadang. Nah itu silahkan dicek lagi. Itu sebenarnya bukan karena begadangnya. Kalaupun dokter menyarankan atau menjazmen kurang tidur itu bukan semata-mata kurang tidurnya. Karena terjadi ketidakseimbangan antara pola pikir, pola makan, pola hidup. Tidur nggak cukup. Bukan karena begadang, bukan karena kurang tidurnya. Pasti banyak variable-variablenya gitu. Nggak satu saja. Itu kalau mau buat video, mau buat premis ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bisa bantah video itu. Bantaan saya begini. Rasulullah s.a.w. Setiap malam begadang. Dan selama begadang, selama hidupnya, sampai akhir hayatnya itu tidak pernah struk. Itu fakta, itu bukti, itu data yang saya pegang. Tidak pernah struk. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Rasulullah s.a.w. itu sering begadang dari surat Al-Muzamil. Surat ke-73 ya. Coba dibuka surat ke-73. A'udhu billahi minasya'i wa pa'anir rajin. Ya ayuhal muzamil kumil layla. Itu kum. Perintah untuk bangun malam. Bukan perintah untuk tidur malam. Kenapa di situ tidak ada perintah untuk tidur malam? Karena tidur malam itu masalah praktis. Masalah teknis. Kita yang bisa ngatur sendiri. Asalkan jangan sampai mengganggu aktivitas dalam memenuhi perintah Allah. Seperti misalnya, Kumilaila tadi. Bangunlah di malam hari. Ila kolilan. Kecuali sedikit. Nah sedikitnya berapa? Lihat kalimat selanjutnya. Nisfahu. Setengahnya. Berarti setengah malam. Setengah malam kalau hitungan kasar kita sekarang. Kalau malam itu jam 12 jam. Malam berarti setengah dikali 12 jam. Sama dengan 6 jam. Awin kus minhu kolilan. Atau kurangi sedikit dari setengah tadi. Kurangi sedikit dari setengah tadi. Kurang dari setengah yang paling dekat adalah sepertiga. Sepertiga malam. Sama dengan sepertiga dikali 12 jam. Sama dengan 4 jam. Awzid alaihi. Atau tambahkan diatasnya. Tambah dari setengah. Lebih diatas setengah itu. Yang paling dekat adalah 2 per 3 malam. Jadi 2 per 3 dikali 12. Sama dengan 8 jam. Jadi alternatif bangun malamnya itu. Durasinya 4 jam. 6 jam atau 8 jam. Ngapain diwaktu itu. Lihat di kalimat selanjutnya lagi. Warotilil qur'ana tartilan. Ratilah alquran setartil-tartilnya. Rotala yuratilu tartilan. Itu artinya sama dengan ta'an naqo fi tilawatihi. Membaca dengan meneliti. Setara dengan setudi. Riset penelitian. Hanya saja yang diteliti di situ adalah. Atau objeknya adalah alquran. Karena perintahnya adalah warotilil qur'ana tartilan. Jadi diteliti dari mulai huruf. Termasuk tajwid. Cara membunyikan. Sampai ke makna yang sebenarnya. Itu diteliti semuanya. Itu yang dimaksud dengan warotilil qur'ana tartilan. Setara dengan setudi. Nah di kalimat-kalimat selanjutnya itu lebih jelas lagi. Lebih tegas lagi. Sampai kepada. Misalnya inalaka finahari sabah. Kenapa inalaka sabahan. Inalaka finahari sabahan tauilan misalnya. Kenapa kok harus malam hari. Karena siang hari itu sibuk. Kuliah, kerja, memasak, dan seterusnya. Sampai kepada hasilnya. Hasil begadang. Empat jam, enam jam. Atau delapan jam tadi dalam rangka. Memenuhi perintah warotilil qur'ana tartilan itu. Hasilnya adalah. Kami akan memasukkan. Menancapkan. Memberikan. Kaulan sakilan. Alaika ya. Alaika. Atas diri Anda. Kaulan sakilan. Perkataan yang berbobot. Nah itu kalau ditulusuri lagi. Analoginya seperti yang dikatakan hadis. Fudulul qur'ani ala sairil kalam. Kafadli rohmani ala sairil khulkihi. Keunggulan Al-Quran dibanding seluruh kalam. Dibanding seluruh perkataan. Itu seperti halnya perbandingan Allah sang pencipta. Dengan ciptaannya. Kalam khalqihi. Makanya kalam sakilan itu. Adalah perkataan yang berbobot hebat. Karena isinya Al-Quran. Yang hebat. Itu ya. Jadi dua premis yang bertolak belakangnya. Yang pertama tadi. Stroke disebabkan karena begadang. Saya bantah. Begadang mengakibatkan. Kolam sakilan. Atau hasilnya kolam sakilan. Perkataan yang berbobot. Bertolak belakang kan. Jadi penting begadang itu. Asalkan begadangnya bukan yang tidak-tidak gitu. Seperti. Terutama termasuk makanannya. Kalau stroke itu kan menurut penelitian ilmiah itu. Karena banyak racun. Atau zat-zat kimia dalam darah. Yang terakumulasi. Terakumulasi. Numpuk-menumpuk. Pecahlah pembuluh darah itu. Itu yang dinamakan stroke. Nah. Lagi-lagi. Stroke itu datang ke Indonesia. Itu sekitar tahun 1930-an. Berbarangan dengan zat-zat kimia. Obat-obat kimia. 1930-an. Jadi setelah obat-obat kimia datang masuk Indonesia. Muncullah berbagai penyakit lanjutan. Nah itu argumentasi saya ya. Argumentasi saya. Buktinya adalah prosul sendiri. Hasil risetnya itu. Yang di-riset adalah Al-Quran. Silahkan nanti menilai sendiri. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati. Terima kasih.